Pemirsa seorang tukang ojek di kota Jambi ditangkap tim Subdit Renakta Polda Jambi karena mencabuli seorang remaja perempuan dengan modus mengantarkan pulang ke rumah. Korban dibujuk rayu hingga menuruti nafsu pesiap pelaku. Roni, 52 tahun, warga desa penyengat Olak, Jaluko, Muarujambi ditangkap tim Subdit 4 Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi karena mencabuli remaja perempuan. Aksi pelaku berawal dari bujuk rayu pelaku yang sehari-harinya mencari tukang ojek menawarkan tumpangan terhadap korban yang tengah berjalan pulang di kawasan Murni, Lanai Pura menuju rumahnya pada 16 September 2022 lalu. Awalnya korban menolak, namun pelaku menawarkan tumpangan secara cuma-cuma atau gratis. Kasub di Trenakta di Treskrim Umum Polda Jambi AKBP Christian Adiwipawa mengatakan setelah berhasil diajak, korban dibawa berkeliling dan kemudian pelaku juga membelikan korban nasi bungkus. Selanjutnya, pelaku Roni mengajak korban ke tempat sepi di kawasan hutan dan semak-semak Jalan Lintas Nes, Pematang Gajah Kejamatan Jaluko, Muarujambi. Dan disanalah pria parubaya tersebut melampiaskan napsu pejatnya. Tragisnya lagi, korban pun sempat memerontak saat diseret pelaku menuju semak-semak, namun korban tak mampu berbuat banyak karena korban dicekik dan diancap untuk dipunuh oleh pelaku. Setelah melampiaskan napsu pejatnya, korban diantar pulang oleh pelaku dan korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ketika itu korban akan pulang ke rumahnya dari sekitaran kuburan Singkawang Roni. Kemudian pelaku yang berprofesi sebagai tukang projek itu menawarkan dan merayu daripada korban untuk diantar ke rumahnya. diantar ke rumahnya, tetapi yang terjadi bukan diantar ke rumahnya. Dibawa ke TKP di sekitaran bertampak ya. Pematang gajah, disana dilakukan pembergosaan ataupun persetubuhan dengan paksa. Sehingga korban melaporkan ke kita dan kita tidak lanjuti dan dilakukan perungkapan kemampuan tersebut. Kalau dari keterangan korban, selain melakukan dengan upaya paksa, sempat terjadi pengancaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.